Hai semua, perkenalkan nama saya Viola Marputri dengan link K1A1-22069 Di sini saya akan memaparkan tentang kerasa setreya SP Jadi simak baik-baik ya videonya, selamat menyaksikan Kerasa setreya SP atau tiram merupakan organisme yang memiliki tubuh bilateral sebetris Dimana terlindung oleh cangkang kapur yang berkeras Bentuk tubuhnya agak bulat dengan cangkang atau katuk yang tidak beraturan memanjang Spesies kerasa setreya ini memiliki maksimum ukuran sekitar 6-8 cm Selain itu, tubuh dari tiram ini terdiri dari tiga bagian Yaitu kaki, mantel, dan kumpulan organ bagian dalam Kerasa setreya SP ini berasal dari Tiram kerasa setreya termasuk organisme yang hidup berkelompok Mereka mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda dengan beberapa karang lainnya Mereka senang melekatkan diri secara tetap pada benda-benda yang keras yang ada di sekelilingnya Mereka juga hidup dengan saling menempel satu sama lain Atau melekat pada substrat yang keras dan hanya mengharapkan makanan yang terbawa oleh arus ke dalam cangkangnya Yang dibantu oleh kibasan bulu getar yang terdapat pada insang sebagai pompa makanannya Kerasa setreya SP ini banyak ditemukan pada daerah interpidal dan perairan dangkal Daerah distribusi dari tiram ini meliputi perairan Indo-Pasifik Mulai dari Laut Merah, Afrika Timur, hingga Australia, dan Jepang Tiram bakau biasanya menempel pada akar mangrove Di Indonesia sendiri paling sering ditemukan di Jawa Timur Umumnya nelayan menggunakan sarung tangan saat menangkap tiram Sehingga mereka tidak dapat memilih ukuran tiram yang akan diambil Menyebabkan tiram yang lebih kecil ikut terbawa Oleh karena itu, diperlukan penangkapan tiram dengan menggunakan alat yang selektif Untuk mengurangi penurunan populasi dari tiram Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menangkap tiram dengan baik Yaitu yang pertama ada sarung tangan doken Dimana karena cangkang tiram itu tajam Jadi sebaiknya menggunakan sarung tangan saat mengumpulkan atau mengupas tiram Yang kedua ada pengukur kerang Tiram yang dikumpulkan harus memiliki lebar minimal 3 inci Yang ketiga ada wire basket atau float Dimana alat ini digunakan untuk memasukkan tiram Tiram termasuk salah satu jenis bivalvia Yang permintaan pasarnya cukup tinggi Namun penyediaannya masih terbatas Dikarenakan biota yang masih banyak ditangkap dari alam Upaya peningkatan produksi tiram dapat ditempu dengan pengembangan usaha budidaya Salah satu aspek penting dalam usaha budidaya Adalah ketersediaan benih yang terjamin Kualitas dan kuantitasnya Dalam usaha budidaya tiram didukung oleh banyak faktor Yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup tiram Di antaranya kualitas air seperti salinitas, pH, dan suhu Tiram banyak digunakan sebagai indikator biologis Karena jenis tersebut hidup menetap Organisme penyaring makanan Dan mempunyai sifat mengakumulasi Bahan-bahan pencemar Seperti pastisida, hidrokarbon, logam berat, dan lain-lain ke dalam jaringan tubuhnya Tiram ini juga digunakan oleh para penambak Untuk pengelolaan kualitas air Khususnya untuk mengurangi partikel tersuspensi Atau mendapat organik di dalam petakan tambaknya Hal ini karena tiram dapat memakan partikel dan materi organik Serta makhluk hidup yang tersuspensi di perairan Daging tiram mengandung asam lemak yang tak jenuh Yang dapat meningkatkan kecerdasan otak Daging tiram juga mengandung protein hewani Yang kaya akan asam aminoesensial Terutama leusin dan lisin Kasus Tria SP ini memiliki banyak kandungan gizi Di dalam dagingnya terdapat 10,60% protein 2,10% lemak 85,80% air Dan juga terdapat kandungan vitamin atau mineral Contohnya ada vitamin A, vitamin D1, kalsium, fosfor, dan besi Beberapa manfaat gizi yang dapat ditemukan dalam tiram Yang pertama ada protein Dimana tubuh kita membutuhkan protein Untuk membangun tulang, otot, kulit, dan sel yang kuat Yang kedua ada sak besi Sat besi membantu mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh Sat besi juga berperan sebagai fasilitator Dalam mengatur suhu tubuh Dan juga berperan penting Dalam memberikan kekuatan pada sistem kekebalan tubuh Dan menjaga kesehatan jantung Asam lemak omega 3 Juga terkandung di dalam tiram Tiram mentah kaya akan asam lemak omega 3 Yang baik untuk persendian, kulit, penglihatan, otak, jantung, dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL Demikian video pemaparan saya tentang krasus kreia SP Semoga dapat menambah wawakan kita semua Tentang apa itu krasus kreia SP Atau sering kita sebut dengan tiram Juga semoga dapat semakin menyedarkan kita Untuk lebih mencintai dan menjaga kelestarian laut Keserta biota-biota yang ada di dalamnya Sekian dan terima kasih Terima kasih